Bacaan Liturgi Minggu 14 April 2024, hari Minggu Paskah ketiga. Bacaan dari kisah para rasul. Setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh, orang banyak yang sangat keheranan mengerumuni mereka. Maka kata Petrus kepada mereka, Allah Abraham, Ishad dan Yaakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, kamu telah menolak yang kudus dan benar. Dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus memimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Hai saudara-saudara. Aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Engkau memberi kelegaan kepadaku Di saat kesesakan, kasihanilahku, dan dengarkanlah doaku. Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Ketahuilah, Tuhan telah memilih baginya seorang yang ia kasihi. Apabila aku berseru kepadanya, ia mendengarkan. Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Banyak orang berkata, Siapa yang memperlihatkan yang baik kepada kita. Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Dengan tenteram aku mau memberingkan diri, dan segera tertidur. Sebab hanya engkau lah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami, ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapak, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tuhan Yesus, bukalah arti kitab suci bagi kami, dan kobarkanlah hati kami karena ajaranmu. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus, ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain, apa yang telah terjadi di tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kami. Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, Karena girang dan masih heran, Berkatalah Yesus kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu, Ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, Kitab Nabi-Nabi dan Kitab Masmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, Dalam namanya, Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, Harus disampaikan kepada segala bangsa, Mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih. Terima kasih.